Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Muhammad Ali Basri kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti background kita di google meet ya teman-teman untuk yang versi laptop oke kita patut isi oke pertama-tama kita buka seperti biasa google meet kita saya memakai google chrome nah terus saya akan menjelaskan sebelum kita masuk ke ganti backgroundnya kita akan menggunakan aplikasi tambahan di add on google namanya visual effect visual effect ini selain mengganti background juga ada banyak metode lainnya seperti blur seperti ini blur ya kemudian ada bubble seperti ini oke sebelum kita ulik lebih dalam lagi saya akan memberikan caranya untuk mendapatkan add on ini ya teman-teman kalau kalian belum tahu kalian pilih yang ini kalian punya tab ya kalian pilih show apps ini kemudian kalian pilih webstore di chrome webstore ini terus kalian tulis aja disini visual effect ya teman-teman kalian tulis aja visual effect oke ini visual effect for google meet ya ini saya sudah menambahkan ke browser saya ke google chrome saya jadi kalau kalian belum memasangnya kalian klik tambahkan ke chrome ya disini ya nanti ada tulisan tambahkan ke chrome kalau kalian sudah nanti otomatis disini akan ada icon visual effect terus kalian kalau sudah memulai meeting otomatis disebelah kiri ini akan ada fitur-fiturnya yang ada di add on visual effect ya kita akan coba bahas satu persatu fungsi fungsinya seperti apa sih oke yang pertama ini ada background blur untuk menggunakannya kalian harus mengeklik di kotakan ini di kotak ini harus kalian checklist ya biar di belakangnya blur seperti ini kayak saya ini ada fitur blur mengeblur muka saya seluruh layar kemudian ada bubble bubble ini untuk mirroring banyak muka-muka saya ya banyak muka-muka saya dimirroring disini terus kemudian kontras menaikkan saturasi cahaya kemudian cube untuk membuat wajah saya menjadi kotak-kotak seperti kubus ini kemudian ada 3d movie seperti ini dan banyaklah disini untuk efek-efek yang pertama ya akan kita fokusnya untuk mengubah backgroundnya ya saya akan ulas cara mengubah background seperti apa sih kalian pilih yang ini ya upload background teman-teman kalian pilih yang upload background dan kalian pilih foto yang akan kalian jadikan background saya sudah menyiapkan di folder ini saya akan coba pilih yang Taj Mahal kalau sudah pilih kemudian kalian pilih yang virtual kemudian kalian klik kotak ini yang green screen ini kalian checklist nah dan hasilnya seperti ini teman-teman mungkin agak kurang rapi ya potongannya ya ada sedikit putih-putih di sekitaran sini agak kurang rapi mungkin ya kalau kalian cahaya di ruangan kalian sempurna atau gak ada backlight atau lain-lain mungkin bisa lebih rapi kita coba pakai background yang lain ya teman-teman nah misal yang ini saya coba berada di lautan nah seperti ini seperti berada di lautan ya ini mungkin cahaya di ruangan saya kurang merata jadi agak ada kebocor-bocor seperti itu oke kalau kalian ingin menonaktifannya kalian tinggal klik kotakan ini di uncheck list ya semakin kembali seperti semula terus ada filter lain yang seperti filter-filter lain instagram itu cuma ini baru ada tiga ya face filter kalian bisa klik nah seperti ini kalian bisa seperti memakai kacamata ya teman-teman kacamata seperti filter-filter di instagram ataupun snapchat dan disini ada juga filter face filter untuk toga jadi ini untuk kalian yang sudah virtual mungkin kalian gak perlu beli toga atau gimana ya mungkin bisa pakai ini pakai toga ini tapi ini kurang akurat ya masa ditempatkan di jidat gak di rambut atau gimana ini gak di kepala ini mungkin karena cahayanya ya atau mungkin salah gak seperti ini kalian seperti sudah virtual ya teman-teman terus halo halo ini kayak apa ini donut atau ring-ring malaikat apa gimana gitu oke mungkin itu saja sih teman-teman cara mengganti background di google image ya teman-teman selain mengganti background kalian juga bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada disini ya mungkin itu saja tutorial dari saya apabila konten ini bermanfaat silahkan like share subscribe apabila kalian ada kendala tentang cara mengganti background kalian di google meet kalian bisa tanyakan di kolom komen insyaallah mungkin saya bisa membantunya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh